Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, kami sudah lama tidak memenangkan Liga Champions di kandang dan penting untuk mendapatkan 3 poin untuk grup dan untuk harga diri kami, kata Calabria kepada Sky Sport Italia setelah peluit akhir. Ada pertama kali, penting lainnya di Milan saat Giroud mencetak gol Eropa pertamanya untuk Rossoneri. Mantan bintang Chelsea itu adalah satu-satunya penyerang tengah yang tersedia untuk Stefano Pioli. Adapun amunisi serang Milan seperti Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi dan Ante Rebic mengalami masalah cedera. Pemain internasional Perancis itu mengakui itu bukan pertandingan yang mudah bagi juara Serie A itu. Sederhana, iya dan tidak. Kami tidak tenang setelah gol mereka, tetapi kami ingin memenangkan pertandingan ini dengan gaya kami, katanya kepada Sky Sport. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol jika kami lebih akurat dengan umpan terakhir. Kami sangat senang, itu bukan pertandingan yang mudah, tetapi kami melakukannya dengan baik, tutupnya. Milan kini memiliki empat poin dalam dua pertandingan penyisihan grup dan akan menghadapi Chelsea di dua pertandingan Liga Champions berikutnya. Yang pertama adalah di Stamford Bridge pada tanggal 6 Oktober. Adapun pasukan Pioli akan menjamu Napoli di San Siro pada hari Senin dini hari dalam pertandingan Serie A terakhir sebelum jeda internasional. Pelati Kepala Milan Stefano Pioli mencatat langkah positif yang diambil timnya saat mereka meraih kemenangan pertama mereka di babak penyisihan grup Liga Champions musim ini melawan Dinamo Zagreb pada Rabu 14, 9 per 20.220 malam. AC Milan menang 3-1 atas Dinamo Zagreb yang membuat Rosuneri memparti puncak grup E Liga Champions. AC Milan membuka skor lewat penalti Olivier Giroud di menit 45, diikuti oleh gol-gol dari Alexis Saelemaikers dan pemain pengganti Tomasso Pobega. Mislav Orsic secara singkat memanfaatkannya saat ia membalaskan satu gol untuk Dinamo Zagreb. Kemenangan itu adalah yang pertama bagi AC Milan di kandang sendiri di Liga Champions sejak September tahun 2013 ketika mereka mengalahkan Celtic 2-0. 6 pertandingan tanpa kemenangan di San Siro adalah rekor terpanjang mereka di kompetisi ini setelah seri 3 kali dan kalah 3 kali. Tetapi kemenangan melawan tim Kroasia pada hari Rabu memberi Rosuneri 4 poin di grup E setelah bermain imbang 1-1 di Salzburg pekan lalu dalam permainan pertama mereka. Berbicara kepada Sky Sport Italia yang dilansir dari Votmov setelah pertandingan, Pioli berbicara tentang, bermimpi, tetapi mencatat ke hati-hatian karena dia merasa timnya masih bisa bermain lebih baik. Bermimpi itu indah, paralelnya adalah, bermimpi di malam hari dan bekerja di siang hari untuk bisa meraih mimpi kita, ujarnya. Kemenangan hari ini adalah langkah positif lainnya, tetapi kami bisa melakukan yang lebih baik. Penalti Giroud pada menit ke-45 hanyalah gol keduanya dalam 12 penampilan terakhirnya di Liga Champions. Pemain internasional Perancis itu hanya melakukan 6 tembakan dalam 6 penampilan sebelumnya di kompetisi untuk AC Milan, tetapi membuat 4 tembakan saat melawan Dinamo, dengan 3 tepat sasaran. Berbicara kepada Milan TV setelah pertandingan, Giroud menguraikan keinginannya untuk terus mencetak gol di kompetisi utama Eropa dengan pertandingan back-to-back melawan mantan klubnya Chelsea di depan mata. Kami memulai pertandingan dengan baik, kami seharusnya bisa meningkatkan umpan terakhir dan penyelesaian akhir kami, tetapi kami sangat senang, katanya. Itu selalu menjadi emosi khusus untuk bermain di Liga Champions. Saya sangat senang karena saya punya satu gol lagi dan saya ingin terus seperti ini, pungkasnya. AC Milan memetik kemenangan atas Sampdoria di Liga Italia. Pelatih Ibu Cerciati, Marco Giampaolo, berang dengan keputusan wasit hingga timnya kalah. Saat bertanding di Stadio Luigi Ferraris, Minggu, tanggal 11 September tahun 2022, dini hari WIB, Milan menang 2-1 atas Sampdoria. Gol dari Ibi Avoloroso dikemas oleh Junior Mesias dan Olivier Giroud. Sampdoria membalas sekali dengan gol dari Filip Duricic. Pada awal babak kedua, Milan harus bermain dengan 10 pemain. Rafael Leo mendapatkan kartu kuning kedua karena melakukan tendangan salto saat hendak melakukan percobaan. Kali Leo mengenai kepala back Sampdoria. Giampaolo menegaskan bahwa wasit ingin melakukan penebusan kesalahan setelah itu. Dia sampai mendapat kartu kuning karena menyebut wasit bodoh. Gol kemenangan Milan yang dicetak Giroud juga buah dari review dengan VAR. Gonzalo Villar ditangkap melakukan blok sundulan Giroud dengan tangan. Setelah kartu merah Leo, yang dianggap sakral, wasit kemudian mulai memimpin ke satu arah, hampir seolah-olah dia sudah mencoba untuk memperbaiki sesuatu, kata Giampaolo di Sky Sports Italia. Setiap keputusan melawan kami, ditambah Anda tak boleh memimpin dengan arogansi, Anda harus menangani tekanan. Ini merupakan hasil akhir yang penting untuk kedua klub, tak cuma Milan. Memang benar saya mendapat kartu merah, karena saya memanggilnya bodoh, tapi ini bukan cara Anda bisa menangani kartu, Anda harus bisa lebih masuk akal. Atau Anda bisa kehilangan pertandingan. Saya tak pernah kontroversial dengan wasit, saya mempunyai respek besar untuk mereka. Tapi, ini wasit yang tak bisa mengendalikan pertandingan. Sangat mungkin Milan bisa menang, jangan salah paham, tapi saya tak suka sikapnya, kata dia menambahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!